Presiden Joko Widodo melakukan prosesi kendi Nusantara, menyatukan air dan tanah dari 34 provinsi Indonesia di titik nol Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Air dan tanah yang disatukan tersebut sebelumnya telah dibawa oleh para gubernur masing-masing provinsi. Presiden Joko Widodo memasukkan air dan tanah tersebut ke dalam satu wadah gentong sebelum kemudian disiramkan ke lahan IKN. Selain itu juga dilakukan prosesi doa bersama dengan para tokoh adat agar proyek pembangunan IKN Nusantara bisa berjalan lancar. Tidak hanya menyiramkan air dan menyebar tanah, Presiden dan para gubernur juga dijadwalkan menanam pohon bersama di lokasi yang tidak jauh dari Tugu, titik nol kilometer. Nantinya setiap gubernur akan menanam pohon khas daerahnya masing-masing. Gubernur Sulawesi Barat Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalmantan Timur. Dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, PORI, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terputar.